Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 Desember 2023 dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia oke, kita mulai kalau aku lihat disini orang ini masih menganggapmu adalah belahan jiwa dia sehingga aku lihat dia akan sulit untuk bisa melepaskanmu karena orang ini masih menganggapmu orang yang memang belahan jiwa you know lah ya, belahan jiwa cinta dia yang dia inginkan, yang dia ingin miliki seperti itu dan bahkan disini kalau aku lihat sangat tertarik banget sama kamu ini orang ya dan aku lihat situasi kamu dengan dia ini sama-sama apa ya, lagi fokus pada kehidupan masing-masing bahkan kalau aku lihat disini kamu kayak apa ya kayak lebih fokus pada diri sendiri tidak terlalu memfokuskan percintaan atau memfokuskan dia sehingga sehingga kalau aku lihat disini antara kamu dengan dia saat ini itu benar-benar yang lagi apa ya dibilang berpisah ya mungkin dibilang, oh mungkin jeda lebih tepatnya ya jeda gitu dan ya lagi fokus aja dengan masing-masing terus itu kalau aku lihat disini dia memang masih sangat cinta sama kamu dia benar-benar tulus cinta sama kamu dan menurut dia kamu ini saat ini itu lagi benar-benar yang lebih nikmat lebih tepatnya lebih menikmati ya menikmati kehidupanmu sendirian gitu kalau aku lihat ya kamu lagi mencintai dirimu sendiri atau kamu lebih fokus pada dirimu kamu kayaknya udah bersikap dingin juga ke dia ada sikap dingin dari kamu ke dia yang dia rasakan itu padahal sesungguhnya dia merasa ada di dekat kamu itu ngebuat dia merasa kecanduan ngerasa ngerasa apa ya melting gitu loh ya cuma nampaknya ketika dia melihat sekarang situasinya seperti ini kamu kayaknya sudah acuh sama dia sudah bahagia dengan hidupmu sendiri untuk dia datang lagi ke kamu untuk bisa terkoneksi lagi atau bersatu lagi dengan kamu kayaknya belum 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 sekarang waktunya ya menurut dia bukan sekarang waktu yang tepat untuk dia dia ngedatengin kamu merusak kebahagiaanmu sendiri gitu loh sehingga aku lihat disini dia hanya bisa menyibukkan diri pada pekerjaan agar bisa ya fokus dengan yang lain ya atau melupakan kamu jadi kalau aku lihat disini energi dia dia berusaha untuk mendenail ya mendenail perasaan dan keinginan dia karena bagaimanapun kamu adalah sosok seseorang yang terbaik yang pernah hadir di kehidupan dia bahkan dengan hadirnya kamu dia bisa banyak belajar tentang spiritual atau mungkin orang ini lebih agamis ibadahnya jadi lebih rutin lebih konsisten terus itu juga kalau aku lihat disini mungkin dia sering mendoakan kamu atau meminta kamu di dalam doanya seperti itu jadi kalau aku lihat disini orang ini benar-benar sayang sama kamu orang ini benar-benar cinta sama kamu ten of pentacles dia melihat kamu sekarang itu kayak apa ya sosok orang yang sudah mapan ya orang yang mapan terus berkelimpahan ya dari secara materi ya kalau aku lihat disini dari secara materi sehingga kalau aku lihat disini dia juga ingin memapankan diri memapankan diri dia sedang mencoba juga untuk apa ya tidak bergantung nanti masa depan dia ke kamu gitu intinya nih orang pengen juga hidup dia stabil setara dengan kamu seperti itu jadi kalau aku lihat ini memang pada dalam proses ya baik kamu ataupun dia lagi fokus sama pekerjaan dan keuangan dan kalau aku lihat saat ini orang ini ngerasa hubungan ini kok ya tidak ada perkembangannya apalagi kamu disini kayaknya sudah dingin sama dia sudah cuek sudah acuh sama dia sehingga kalau aku lihat dia ragu dengan hubungan ini mau dibawa kemana tapi walaupun ada keraguan orang ini masih sering mencoba meyakinkan diri dengan cara berhayal berhayal nanti ke depannya kalau misalkan aku bisa jadi dengan kamu pasti bahagia banget terus itu nanti kita gimana ya kalau misalkan kamu bisa bersama aku di masa depan kita akan punya rumah seperti apa keluarga seperti apa seperti itu ya intinya orang ini memimpikan selalu memimpikan masa depan dia bersama kamu sehingga kalau aku lihat disini orang ini masih ada niatan untuk berusaha memperjuangkan kamu terus itu juga kalau aku lihat nih orang siap untuk berubah agar dia bisa memiliki kamu entah apa yang dulu pernah dia lakukan mungkin dulu dia itu hanya numpang hidup sama kamu mau rotin uang kamu doang gitu ya nah kali ini kalau aku lihat dia sedang berjuang merubah diri dia yang dulu hanya apa apa namanya itu numpang hidup lah ya numpang hidup ke kamu sekarang dia ingin berusaha memperbaiki diri agar bisa sejajar atau selevel dengan kamu dan bisa bersanding dengan kamu dengan kepercayaan yang tinggi dan gini kalau aku lihat dari rasa keraguannya itu juga sebenarnya dia menimbang apakah memang dia bahagia bersama bersama kamu atau tidak kalau memang ketika dia bersama kamu justru kamu tidak bahagia dengan dia dia pengen cari alternatif lain bagaimana caranya agar kamu tidak berpikiran seperti itu lagi dan agar kamu mau menerima dia lagi seperti itu jadi kalau aku lihat disini dia memang sering memantau kamu dan mengevaluasi apa yang pernah terjadi diantara kalian kalau memang selama ini kamu tidak bahagia bersama dia entah apa yang pernah dia lakukan karena kamu tidak bahagia dia akan cari alternatif cara bagaimana agar kamu bisa menerima dia salah satunya itu tadi dengan dia berubah mungkin secara materi karena ini page of pentacles jadi kalau aku lihat lebih ke materi yang ingin dia ubah dalam diri dia agar dia bisa se-level dan bisa percaya diri bersanding dengan kamu dan kalau aku lihat disini dia itu memandang kamu kamu pintar kamu pintar kamu cantik terus itu apalagi sekarang secara emosional kamu terkendali jadi itulah yang membuat dia semakin yakin semakin menginginkan kamu karena kamu orang yang berintelektual secara fisik oke emosional juga oke jadi dia yakin banget untuk menjadikan kamu sebagai keluarganya yang sah terus itu juga kalau aku lihat disini mungkin entah ini kamu atau mungkin dia kamu nampaknya kalian berdili dengan seseorang yang sudah pernah menikah ya atau memang kalau misalkan belum pernah menikah ya disini yang seorang laki-laki memang mungkin dia punya jiwa kebapaan tapi ini lebih ke kalau aku lihat kayaknya kalian berdealing dengan orang yang sudah menjadi bapak-bapak ya kalau misalkan belum menjadi seorang bapak-bapak ya berarti mungkin punya jiwa kebapaan nih apalagi nih disini ada egg of pentacles egg of egg of cups ya sorry orang ini tuh udah kalau aku lihat udah kebanyakan deh mengevaluasi hubungan kalian ya bahkan menimbang-nimbang mau dengan kamu atau dengan si A dengan si B gitu udah sering banget dia banding-bandingkan ya sudah dia evaluasi ternyata kalau aku lihat disini orang ini pilihannya memang jatuh kepada kamu terus itu juga gini mau serumit apapun hubungan kalian aku lihat disini sampai detik ini orang ini tuh gak ada niatan pengen ngejalin hubungan dengan orang baru gitu ya kalau misalkan dia harus menjalin hubungan dengan orang baru pikiran dia sekarang itu mungkin akan lebih apa ya menyulitkan dia lagi ya dia harus berkenalan dari nol dia harus menyesuaikan dengan orang baru itu harus begini begitu gitu kan nah jadi daripada dia harus memulai dengan orang baru lebih baik dia memperbaiki hubungannya dia dengan kamu dan menjelanjutkan hidup ya bersama dan bahkan aku lihat disini orang ini sering memimpikan masa depan dia bersama kamu ya apalagi kalau aku lihat disini apa itu namanya hubungan kalian ini sudah terjalin atau kalian ini sudah kenal udah lama banget jadi menurut dia aduh ngapain cari-cari yang baru kalau yang lama ini aja udah kita saling kenal tinggal merubahi aja apa yang perlu dirubah gitu dan kalau aku lihat disini dia memandang kamu atau berpikiran bahwa kamu ini sebenarnya orang yang sangat berambisi banget terutama disini kalau aku lihat kamu itu selama ini sangat-sangat ingin sekali cepat mungkin menikah gitu ya ingin cepat punya pasangan saking ambisinya kamu itu sampai-sampai mungkin dulu pernah ketika kamu ambisi banget itu sampai-sampai lupa dengan hal-hal yang lebih penting di dalam hidupmu terutama misalkan keluarga pekerjaan ya cita-cita pencapaian diri seperti itu saking kamu itu ambisi banget ingin segera mendapatkan pasangan atau ya menikah seperti itu sehingga orang-orang di sekitarmu itu sampai terheran-heran kok segitunya gitu loh bucin jadi kalau aku lihat disini dari sikap kamu yang ambis inilah yang membuat dia itu mungkin dulu agak risih ya dan juga memang butuh power atau butuh tenaga ekstra butuh apa namanya penyeimbangan ekstra ya penyesuaian ekstra untuk untuk apa ya menstabilkan energi kalian berdua gitu jadi dia kayaknya karena gini kamu terlalu ambisi sedangkan dia ini kalau aku lihat kehidupannya itu belum stabil ya sehingga hubungan kalian pun berpengaruh akhirnya hubungan kalian juga tidak stabil sehingga orang ini kalau melihat baik sampai sekarang ya kalau aku lihat sampai sekarang orang ini memandang bahwa hubungan kita memang serumit itu sehingga butuh tenaga ekstra butuh effort yang ekstra untuk terjalin hubungannya gitu jadi makanya orang ini walaupun dia tahu hubungan ini sulit dia sedang mencoba mencari alternatif cara gimana agar kalian bisa tetap bersama bersatu seperti itu dan kalau aku lihat nampaknya orang ini memang dulu itu dia itu pernah disakiti oleh pasangan dia yang dulu entah siapalah ya pokoknya ada di masa lalu dia pasangan dia di masa lalu yang menyakiti dia sehingga dia ngerasa kayak kecewa terus itu juga itulah yang membuat dia akhirnya mungkin traumatik banget sehingga kemarin itu tidak terlalu memfokuskan padamu kemarin-kemarin itu dia tidak terlalu memfokuskan padamu sudah banyak usaha yang dia upayakan untuk hubungan dia di masa lalu tapi hasilnya nihil dia hanya kecewa dan dia tetap bertahan pun dia tetap kecewa sehingga dia dengan kamu ini benar-benar yang pengen serius pengen cari-cari yang benar-benar makanya disini mungkin karena dia punya rasa traumatik dari hubungan dia yang lalu sehingga semacam kayak mungkin lebih ingin selektif sekarang itu mencari pasangan makanya mungkin kamu merasa diabaikan merasa tidak diperdulikan dan apapun usaha yang kamu lakukan terhadap dia tidak dihargai tapi kamu tetap saja bertahan dan itu karena efek dari dia ini dulu pernah diperlakukan seperti itu dia berjuang tapi dia diabaikan sehingga ketika dia menjalankan hubungan dengan orang lain ya ini ya kayak dia itu pengen benar-benar selektif sehingga dia tidak akan salah memilih kayak gitu jadi ya bisa dibilang kamu jadi jadi apa ya korban juga ya korban pelampiasan gitu juga tapi sebenarnya bukan niat dia korban pelampiasan sih lebih tepatnya kayak apa ya dia ingin dia ingin lihat keseriusan ya itu tadi menyeleksi ya menyeleksi orang yang memang benar-benar pantas atau orang yang benar-benar harusnya dia perjuangkan karena dia tidak mau lagi sakit hati seperti di masa lalu dia gitu ya jadi aku rasa cukup inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Leo Aries Sagittarius Aquarius Libra dan Gemini Cancer Scorpio dan Pisces Energy paling kuat ada Cancer tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye oh iya intinya nih orang udah sadar bahwa memang kalau mau ngejalanin hubungan memang harus dari kedua belah pihak yang sama-sama mau berjuang dan berkorban ya jadi kalau aku lihat disini dia kenapa klik sama kamu karena memang kamu orang yang mau memperjuangkan dia dan mau berkorban untuk hubungan kalian gitu oke aku akhiri ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati